Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Iya Salawatnya Ibu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli mabari Dengan Nabi Siva di Karangwaring Betul ya Iya Biasanya Umi Siva ini Biasanya buat titipan Titipan pertanyaan Hari ini ada yang ditanyakan Umi Silahkan Ada ini Apa Ini Bang Yos Dokter Ini kalau badan pegel-pegel Sakit-sakit itu ya Ketimbulnya pada memar biru-biru gitu Terus hilangnya tuh Agak lama ya Kadang satu bulan Baru hilang Gimana itu ya Terus kalau minum obat Terus nyeri Tiap hari itu gimana Boleh gak Maaf Umi Aktifitas sehari-hari Apa Umi Apa Aktifitas sehari-hari Kegiatan sehari-hari Sehari-hari Ya bekerja Alhamdulillah kerja Di yayasan ya Sana sini Sana sini ya Usia sekarang berapa usia? Usia 51 kah? Baik Baik Sebetulnya rasa pegal Rasa capek Rasa nyeri Terusah memar Itu sebetulnya adalah Cara tubuh kita Bahasa tubuh kita menyampaikan Bahwa Mungkin kita sudah beraktifitasnya Melampaui batas Jadi Kita itu punya batas-batas Kemampuan fisik Kemampuan otot Kemampuan ngangkat beban Kemampuan lama bekerja Itu ada batasnya semua Dan Terus bertambahnya usia Sejak usia 35 Itu Ada penurunan Kemampuan Baik fisik Angkat bebannya Atau lama bekerjanya Jadi ada penurunan Nah Oleh sebab itu Dengan bertambahnya Apa Usia Seiring dengan penurunan Kemampuan Dalam Bekerja Itu kita harus Menyesuaikan Nah Kebanyakan Yang sangat semangat Lupa itu Sehingga Makin nambah usia Makin sibuk Makin nambah usia Makin semua diambil tanggung jawab Makin tambah usia Semua dipikirin Nah Harusnya justru menurun Nah Begini Dulu Usia 35 Atau 40 tahun Sanggup Bangun jam 3 pagi Sampai nanti tidur Kembali jam 10 malam Tanpa tidur siang Aktif Kesana kemari Semua dipikir Semua diurus Dengan pekerjaan yang luar biasa Yang memikirkan sesuatu yang detil Yang banyak tekanan Banyak tanggung jawab Banyak kewajiban Mungkin saat itu Badan masih bugar Jantung masih muda Otot masih muda Seperti itu Nah Seiring bertambahnya usia Fitrah Bahwa kita itu Akan terus menurun Sehingga Memang harus Dimanaj Dimanaj Di Apa ya Mempunyai suatu Apa Manajemen Pekerjaan Jadi jangan sampai Pekerjaan yang harusnya Buat 3 orang Dikerjakan sendiri Atau pekerjaan yang harusnya 3 hari selesai Dikerjakan dalam 1 hari selesai Nah seperti itu Atau mungkin ada share sekarang Ada sharing Jadi yang berat-berat Tahung jawabnya Mungkin bisa diserahkan Ke yang muda Kaderisasi lah bahasanya Begitu Ada transfer ilmu Ada Ada Mengkader yang muda-muda Sehingga Umi tinggal Ya ilmunya saja Seperti itu Jadi Harus Mulai ada Yang sering kami Sampaikan Ke Apa Guru-guru kami Yang mempunyai Jadwal padat Itu harus mempunyai Irama istirahat Yang teratur Jadi punya jadwal Sampai Sampai begini Ada bahasa bahwa Guru kami Misalkan hanya bisa Ditelepon pada jam sekian Begitu Seperti itu Jadi Jadi ada Manajemen waktu Jadi Jadi harus Mempunyai Seperti itu Jangan sampai Semuanya serba tentatif Semuanya bisa Sudah ada jadwal Yang sudah terencana Ada juga jadwal Yang baru-baru itu Tidak boleh seperti itu Ya mohon maaf Jadi maksudnya Bukan tidak boleh Artinya Jika itu dilakukan Dengan terus-menerus Keseharian Yang rutin Kebiasaan Maka badan akan Terlampaui Batas kemampuannya Dan itulah Yang memicu Nyeri Pegal-pegal Bahkan Mungkin lama itu Ya karena Umi bukannya istirahat Malah terus bekerja Begitu Jadi gini Analoginya Kiasnya Begini Jadi sekarang Misalkan Bang Yos nih Kakinya kan sehat nih Bang Yos kakinya bugar Sehat Tidak ada keluhan Coba sekarang Jalan ke timur terus Jalan ke timur terus Nanti Setelah 10 kilo Ada nanti Rasa Mungkin pegal Mungkin ada Awal nyeri Nah Itu sebetulnya Tanda tebuh kita itu Sangat luar biasa Ada sensor-sensor nyeri Yang mengingatkan kita Harus sudah mulai Cari tempat istirahat Nah Jika Bang Yos terus berjalan Nanti di kilometer 20 Mungkin nyeri itu Tambah berat kan Tambah berat Tambah intensitas pegalnya Tambah Tambah kaku Kaki itu sebetulnya Terus lanjut sampai Kilometer 30 Ya mungkin rasa-rasanya Mau pingsan begitu Nah Kebanyakan kita Jika ada nyeri-nyeri itu Kemudian Nah Bang Yos Mampir ke toko obat Beli obat pegal Nah Obat pegal itu Itu akan menghilangkan nyeri Tetapi Apa efeknya Karena nyerinya hilang Lanjut jalan lagi Nah Apa yang terjadi Sebetulnya kan Tubuh ini perlu istirahat tadi Perlu duduk Kenapa kemudian nyerinya dihilangkan Kemudian kerja lagi Jalan lagi Nah Nah sebetulnya Itu sedang Mohon maaf Mendolimi badan Mendolimi fisik Yang kita tidak sengaja Gitu ya Kita seolah-olah Nyari obat pegal Kemudian kita kerja lagi Padahal Tubuh itu Memunculkan pegal Supaya Si pemilik tubuh ini Istirahat Begitu loh Iya Terus Kapan mulai kerja lagi Setelah pegalnya hilang Iya Jadi Pegal itu Di Subhanallah Allah ciptakan pegal itu Untuk melindungi badan kita Supaya sehat Sebetulnya Sehingga kita tidak akan Melampaui batas Jadi pegal itu Sesuatu yang fitrah Yang itu memang Otomatisnya tubuh kita Untuk melindungi tubuh kita Terhindar dari hal-hal yang Justru membuat kita Penyakit berat Seperti itu Nah Mungkin Saran kami Adalah Jika pegal Jika capek Jangan minum obat Tapi istirahat saja Istirahat saja Kemudian Dok kalau gitu Harus istirahat Misalkan kalau yang ke kantor Jadi tidak ke kantor Ya tidak juga Boleh ke kantor Tetapi Lakukan hal yang ringan Begitu Sampai kapan Sampai pegalnya hilang Nah begitu ya Jadi Bukan tidak boleh Mengkonsumsi obat pegal Obat capek Tetapi Tadi itu Obat pegal Hanya menghilangkan pegal Dan kemudian kita akan Lanjut pekerjaan Padahal kita bukan butuh obat Tapi butuh istirahat Istirahat Nah iya Nah Mumpung Maksudnya masih sehat Jangan sampai kemudian Nanti Setelah kita sering diingatkan pegal Kemudian kita abaikan Kita abaikan Kita abaikan Akhirnya apa? Sakitnya berat jadinya Nah itu Mudah-mudahan Kita mampu memenuhi Hak-hak tubuh kita Hak tubuh kita itu Makan dengan teratur Bergizi cukup Air cukup Hak istirahat Hak tidak digunakan Untuk melampaui batas Seperti itu Ya Umi Semoga sehat selalu Obat pegalnya Hanya diminum Jika terpaksa Jika terpaksa Misalkan Sedang pegal Tapi misalkan Ada tamu Nah kita jadi Dalam konteks Mau menghormati tamu Supaya pegalnya hilang Tapi kalau dalam kondisi normal Baiknya dihindari saja Karena Obat pegal itu sendiri Analgetik ya Simptomatis Hanya menghilangkan nyeri Dan khawatir sekali Kalau kemudian nyeri itu hilang Kita malah aktivitas lagi Bukannya kemudian kita malah istirahat Malah nambah beban lagi Dan itu Justru Bukan membuat sembuh Tapi malah menambah sakit Sebetulnya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya